Halo teman-teman semua welcome back again to Monocent dan hari ini gua baru aja ngecek ada game demo baru ya temen-temen ya yaitu winter sim survival simulator jadi eh kita main jadi seorang yang kayaknya ketinggalan atau apa gitu ya pokoknya harus bertahan hidup di kondisi dingin ya lagi salju-salju kayak gitu lah pokoknya yang gua lihat dari trailernya seperti itu dan ini masih demo dan sepertinya sih gamenya bakal bagus banget ya karena grafiknya juga oke dan pas gue liat trailernya juga bagus banget jadi gue pengen cobain aja baru demonya doang karena untuk yang aslinya belum launching kayaknya temen-temen gua nggak tahu masih kapan bakal launchingnya ini dari Drago Entertainment so jadi kita akan langsung cobain aja jangan lupa di like share dan subscribe lalu juga di klik tombol notifikasinya biar dapat update kalau misalkan gua baru upload video yang baru dan kita langsung mulai aja demo kali ini langsung new game aja winter survival demo oke kita langsung di kejar-kejar lari-lari sendiri tuh grafiknya bagus ya oh oh Tidak! Apa? Apa yang terjadi? Sial. Ini kering. Aku tak bisa merasakan kering. 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 Setelah menang malam lu, temperaturmu sudah bergerak. Kering. 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 Harus hangatin tubuh dulu ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti dia kedinginan dan bisa mati. Oke kita langsung mulai aja. Ini temperatur tubuhnya ada di sebelah kanan atas ya teman-teman ya. Objektif update. The long night. Find a heat resource. Tuh. Dia grafiknya cakep ya. Karena size-nya juga gede teman-teman. Size gamenya. Nah ini kita bisa naik ke atas. Oke. Terus di atas ada apaan? Aku harus memperbaiki ke atas. Aku harus memperbaiki ke atas. Aku harus memperbaiki ke atas. Tadi. Aku turun mati enggak ya? Enggak. Ini survival ya. Kita harus bertahan hidup. Ini suhu badannya mulai turun jadi kedinginan. Ini ada danger. Wah ini gambar. Ini ya gambar serigala teman-teman. Ini kita kenapa bisa nyasar disini dah Oke bisa nunduk Waduh ada orang dong Itu kegantung ya digantung ya Iya orang digantung Oh enggak Itu parasutnya nyangkut ya Sanity Aduh ada sanity nya lagi Jadi bisa halusinasi ya temen temen ya Karena sanity nya hilang Ada wolf juga bisa bikin Hilang tuh sanity nya Oke Kayak gitu Kok gue gak bisa gerak Iya kok ngelag ya Gue gak bisa gerak temen temen Oke Kita harus hati hati disini Karena kayaknya ada wolf tuh Di depan tuh Ada serigala guys Harus hati hati Survival tapi simulator ya Ini matiin flashlight nya gimana lagi Ntar gue coba Setting Ke control Key bindings Flashlight F Tapi gak bisa Gak bisa dimatiin Udah lah Kita jalan aja pelan-pelan Oke disitu ada serigala Itu juga ada serigala Harus sneaking pelan-pelan Oh disitu juga ada serigala nya Ini gak boleh sampe Dia saking ketakutannya Terus Sanity nya turun Terus jadinya Gila ya temen temen Serigala nya ngejer gak sih Kayaknya enggak Suaranya ada juga Kanan Oke Berhasil sneaking Terus kita harus kemana Oke Lanjutin jalan ya Sepertinya sih Serigala nya udah gak ada ya Tapi musinya kenapa Masih begini Oh masih ada Masih ada guys Harus hati-hati nih disini Ini kita gak bisa lari lagi Cuman bisa jalan gini doang Kelamaan juga gak boleh ya Karena itu disebelah kanan atas Ada frostbite Jadi bisa kedinginan Beku Mati beku di antara Wow ini hot spring Body temperature Oke Dia bisa hangatin diri Oh Itu gak ada sumber air panas Temen temen Itu gak ada sumber air panas temen temen Itu gak ada sumber air panas temen temen Oh no Wah serigala nya udah disona semua Tari Tari Bukan ini lagi Kembali lagi. Kaki aku. Kaki aku bisa lari dari ini. Kabin aku disini. Aku harus periksa di dalam. Kaki aku bisa lari dari ini. Apa yang terjadi dengan aku? Aku harus lari dari ini. Aku bisa masuk. Ada medkit. Oke. Oke. Masih. Nah, udah bisa lompat-lompat lagi. Mereka harus melakukan sesuatu tentangnya. Oke. Oke. Mulakan api. Untuk menyelamatkan mereka. Oke. Ini bisa diambil kayaknya. Kodon lock chuck. Fireplace. Light up. Oke. Ada yang terjadi. Apakah ini masih ada? Aku harus selamatkan baterai untuk nanti. Oke. Sudah cukup untuk satu hari. Aku bisa masuk. Teman-temannya tinggal. Jangan lupa. Perjalanan Raja. Saya harap orang lain, sampai aku cari. Oh, malam yang terlalu. Baiklah. Aku harus kembali ke sana dan beli hal-hal. Lebih tentu. Dan beli hal-hal. Di sini ada pagi dan siang. Pagi, siang, malam. Di sebelah kanan ada eternya temen-temen. Aduh, batunya jatuh. Tidak ada botol minum, ini berwarna. Tidak ada botol minum. Tapi, ada banyak berwarna di sini. Karena saljunya bisa dijadikan air minum, teman-teman. Sekarang kita harus nyari apa lagi nih? Find a way to your backpack. Cari backpack. Kedenggaraan. Dan kawasan di depannya. Tidak nampak bagus. Saya harus menikmati. Nah jangan. Tidak ada yang tidak mengagumkan. Pertama, aku menyesuaikan air minuman. Saya berharap mereka tak apa. Mereka juga benar. Mereka benar. Disini. Dia tak apa-apa. Kita harus menemukan air yang lebih terlalu Jembatan terakhir di sini. Mereka mungkin mencapai kiri yang lain, tapi sekarang jembatannya tidak terlihat stabil. Kita akan menemukan jalan. Saya belum siap lagi. Saya pikir saya melihat kamp mereka di jalan. Mungkin saya bisa membantu saya ke apa yang lain. Kau harus berhati-hati. Kau harus berhati-hati. Nah, dapat. Oke. Lalu kita harus tetap balik investigate the camp. Nah, di atas ada apaan aja isinya? Oh, nggak ada isinya sih. Belum. Masih kosong. Yang penting udah ada tasnya ya, teman-teman. Terus dia ada animasi buka tasnya lagi. Keren. Oke. Sekarang kita harus ke sini. Ini udah mulai IC, kedinginan terus dia. Udah mulai freezing. Masih kosong. Bagus. Aku harus makan sesuatu. Tentu saja. Tentu saja. Aku sudah keluar dari buka. Apa yang kita punya di sini? Oke. Oke. Oper inventory dan assign AX. To the quick slot. Oke. Set satu. Oke. Coba kita tebang pohon ini. Ini kapan kelarin ini pohonnya? Oke. Oke. Jatuh. Cepet juga ternyata. Gue pikir lama. Oke. Terus. Potong lagi. Biar jadi kecil. Nah. Dapet deh bocang. Berarti harus bikin banyak ya. Terbang dulu deh dikit lagi. Manggung. Soalnya udah freezing juga. Ada tree bark. Tree bark buat apa ya? Oke. 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 Sudah. Kita masuk. Kita hangatkan diri dulu. Enggak jembatan. Sudah lama. Mungkin kayaknya harus jauh kurang. Cari air yang nyata. Tuh, harus cari air lagi Oh iya, terus makanannya gimana nih? Gimana cara cooknya? Travel canteen Yang penting udah warm badannya Duh, ngambil airnya di sana lagi Oh ini airnya beku Tuh, nyerosot ya Boleh, boleh, boleh Oke, di sana ada sumber air Oke, harus ditaruh di quicksault juga Buka dulu Oke, udah Terus gimana minum? Aku harus mencari beberapa air yang lebih jauh Oke, baik lagi Aku punya air Aku punya makanan Aku punya kubu di atas kepala Ini susah Tapi aku bisa lakukan Aku harus lakukan Bisa bertahan di sini Ini mirip-mirip kayak ini ya Deep Stranding Terus, cooknya gimana? Cooknya Oh itu lagi dimasak ya? Uncooked ya Ini tunggu dia sampe penuh Tambahin lagi fuelnya Ini air juga kayaknya bisa nih Gimana sih? Kayaknya belum, gak bisa deh Harus cuma satu slot doang ya Oke, tungguin dia Makanannya kelar Mateng Kita makan Oke Oke, makannya tinggal gitu doang Sekarang, waktu untuk berehat Energi bar Oke You will faint Water condition Wild animals Aduh Harus tidur semuanya Staminanya udah tinggal dikit Banget Puset Ini kita tidur dah Wah Ada apaan tuh? Fuck Ada beruang ya? Waduh 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 Ada beruang di depan rumah Ia beruang Gede banget lagi beruang Hahaha Aku yang benar Tiba-tiba Jika tempat ini berfungsi dari luar Aku akan murah Sekarang kita berjalan di sini. Tidak! Aku harus mencoba ini secara langsung. Tidak! Tidak! Ada branch. Ini ranting. Kayaknya plank dari ranting deh. Tuh, buset jejaknya ngeri sih. Ini harus cari cara untuk bikin plank ya. Oke, berarti kita tinggal ngikutin jejaknya si beruang untuk investigasi ya teman-teman nih. Wuh! Sepertinya sih seru ya teman-teman ya dari demonya. Mungkin gue akan selesaikan disini dulu aja. Biar jadi demo singkat aja karena kita baru nyobain gamenya. Ini sepertinya survivalnya lebih susah sih ya. Lebih menyulitkan diri sebenarnya. Kalau teman-teman pada suka nanti mungkin gue akan lanjutin demonya dulu. Sampai selesai ya. Berarti baru kita coba mainin game aslinya kalau misalkan nanti udah keluar ya teman-teman ya. Oke teman-teman sampai disini dulu aja videonya. Thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow instagram gue di admonosetgaming. Dan semoga teman-teman suka sama videonya. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye bye.